Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Eko Untoro Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan Ca Eko Londo atau Ca Al Baroyo disolatkan terlebih dahulu di Masjid Kembang Kuning Surabaya sebelum dimakamkan kemakam Islam Kembang Kuning Surabaya. Para kerabat dan juga seniman Surabaya turut serta menyolatkan almarhum. Iringan jenazah kemudian menuju makam Islam Kembang Kuning Surabaya sebagai tempat peristirahatan terakhir komedian jebolan serimula tersebut. Para seriman dan rekan sejawat Eko Londo tampak ikut mengantar almarhum hingga sampai ke pemakaman. Eko Londo dimakamkan berdampingan dengan putranya yang lebih dulu berpulang. Cucu almarhum tampak melantunkan azan saat almarhum dikebumikan. Eko Londo mengawali karirnya sebagai anggota serimula dan juga sempat memintangi beberapa film. Bahkan Eko Londo juga menjadi ikon bagi JTV dalam program berlakraan sejak tahun 2009 silam. Sematan nama Albaroyo atau singkatan dari ahli bosoy Surabaya menjadikan Eko Londo semakin dikenal masyarakat Jawa Timur. Bahkan gaya komedian dan humoris yang kerap ditunjukkan saat bertemu dengan teman dan juga sesama seniman membuat kepergian Eko Londo membawa duka yang mendalam. Eko Londo mengalami kecelakaan pada tanggal 26 Oktober lalu yang membuatnya mengalami pendarahan otak hingga koma dan dirawat di ICU rumah sakit dokter Sutomo Surabaya hampir sebulan lamanya. Kini sang komedian telah berpulang dan kembali dalam pelukan sang pemilik hidup. Selamat jalan Cak Eko Londo, Cak Albaroyo, Candamu akan tetap abadi.